Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan aktivitas 2.3 di halaman 41 di buku paket IPA kelas 10 semester 1 kurikulum merdeka. Langsung saja kita baca soalnya, kemudian kita jawab. Ayo menolak A. Berikut adalah intisari dari artikel The Good That Virus Do yang ditulis oleh Mario, Miss, and Maphis, Akbans, Makena. Kita langsung masuk ke pertanyaannya. Untuk tekstnya, silakan kalian baca sendiri. Berdasarkan kajian tentang virus tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ada dua pertanyaan, langsung saja kita jawab. Dari nomor satu, jelaskan kebaikan apa saja yang dapat virus lakukan. Jawabannya, virus dapat dimanfaatkan dalam bidang kesehatan, contohnya seperti terapi kanker, faktor pembawa gen untuk memperbaiki gen abnormal pada terapi gen atau sel. Selain itu, virus juga berperan sebagai faktor dalam rekayasa genetika. Virus juga digunakan dalam banyak studi genetik, contohnya untuk menentukan mekanisme molekul. Selain itu, virus juga digunakan sebagai intake insecticida. Sehasil dari penelitian tersebut, telah dilaporkan bahwa virus meningkatkan toleransi kekaringan pada beberapa tanaman. Itu jawaban nomor satu, silakan kalian salin. Kemudian nomor dua, dari sekian kebaikan yang dilakukan virus, Pilih salah satu yang menarik untukmu, kemudian jelaskan manfaatnya bagi kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, atau ekosistem. Jawaban nomor dua, sebaik berikut. Virus adalah materi yang membutuhkan suatu inang untuk dapat hidup dan bereplikasi. Salah satu jenis virus yang menarik adalah bakteriofage. Bakteriofage ialah virus yang menginfeksi bakteri. Contoh dari bakteriofage, salah satunya adalah T4 tirus yang menyerang bakteri Escherichia coli, dengan kemampuannya untuk menginfeksi bakteri. Hal ini bisa dimanfaatkan manusia untuk menyingkirkan bakteri patogen jahat yang menginfeksi tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu jawaban nomor dua, silakan kalian salin. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan singkat kali ini, semoga jawabannya bermanfaat dan membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini, dan sampai jumpa di latihan barikotnya. Sampai jumpa di latihan barikotnya. Sampai jumpa di latihan barikotnya. Terima kasih telah menonton!